Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasihmu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapak. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapak. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Kami kan selalu menyenangkanmu. Dengan hati kami, kami merindukanmu. Ku sembahkan, kami ku sembahkan, kami ku sembahkan. Ku sembahkan, kami ku sembahkan, kami ku sembahkan. Ku sembahkan, thank God, kami ku sembahkan, kami ku sembahkan. Ku sembahkan, kami ku sembahkan, kami ku sembahkan. Sungguh kami selalu berpegang kepadamu Tuhan Hanya kau yang kami percaya Apapun dalam kehidupan kami Apapun yang terjadi Kami tetap mau berkata engkau baik Dan hati kami kan terus menyembahmu Sampai selama-lamanya Tuhan Engkau lah segalanya dalam hidup kami Oh Yesus Kusembahkan 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 Ya Tuhan Mari bersama-sama katakan Kusembahkan 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 Tak dapat ku membalas kasihmu Kusembahkan 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 Ayat yang ke-8 Dari versi Mudah dibaca Nah Ayatnya berbunyi seperti ini Tuhan Yesus tetap sama baik Kemarin Hari ini Dan selama-lamanya Amin Ya saudara Ini Ayat Rema yang Saya ingat Dan saya ingin bagikan Pertama-tama Sama Kulai Kristus Karena Saya mengalami Setelah pribadi Bahwa Tuhan Yesus itu baik Tuhan Yesus itu Mengasihi kita Dan Tuhan Yesus itu Menganggap kita Semua anak-anaknya Berharga Baik Kemarin Hari ini Maupun Selama-lamanya Perjalanan iman saya Setelah pribadi dengan Tuhan itu Dimulai Pada tahun 2006 Pada bulan April tahun 2006 Tuhan mengizinkan Bapak saya kembali pulang Ke rumah Bapak Karena Satu dan lain hal Bukan karena sakit Dan Kala itu Bapak masih Cukup muda usianya Yaitu di usia 41 tahun Dan Waktu itu saya masih kelas 5 SD Karena masih Mungkin terlalu kecil Jadi Saya belum begitu Paham dan mengerti Rasa kehilangan Atau kesedihan Memang rasanya setih Ada salah satu Anggota keluarga dekat Yang pergi Tidak bisa kembali lagi Begitu Tapi Saya pribadi Ngerasa Masih bisa happy Masih bisa senang Karena Puji Tuhan Saya dikelilingi oleh keluarga-keluarga Yang sangat mengasihi Dan mencintai saya Terutama untuk Tuhan Tuhan Yesus sendiri Karena Tuhan Yesus juga Mengasihi dan juga Rasanya memanjakan saya Waktu itu Pada tahun 2006 Bulan April Lalu bulan Juni Setelah itu Saya dan Mama saya Juga adik saya Diizinkan Tuhan Untuk pindah Dari Malang ke Selatiga Kembali ke kampung Halaman Mama saya Waktu itu Saya merasa kesepian Dan gak betah Sama kota baru Apalagi Masuk Ke Sekolah Kelas 6 SD Dengan Bahasa yang cukup berbeda Waktu itu Saya masih Medok Pakai bahasa Jawa Timur Dan teman-teman saya Di sekolah Pakai bahasa Jawa Jawa Tengah Bahasa Semarang Atau Selatiga Sungguh berbeda Dan membuat saya kesepian Karena Saya belum punya banyak teman Waktu itu Lalu saya berdoa Sama Tuhan Tuhan Saya Mau punya teman Saya pengen Pengen punya teman Saya pengen Pelayanan Sama seperti Papa Dulu waktu di Malang Pelayanan di gereja Sehingga Waktu itu Puji Tuhan Tuhan Bawa saya Pelayanan Yang pertama kali Itu saat Saya di kelas 2 SMP Waktu itu Saya Dibawa Tuhan Pelayanan Di Eagles Nest Yaitu Jadi guru sekolah Minggu Hingga saya Beberapa tahun Berproses di Eagles Nest Saya dibawa Tuhan Yesus Pindah ke komunitas Yang lebih senior lagi Yaitu komunitas Powerhouse Di usia saya Yang memasuki Kelas 1 SMA Lalu Beberapa tahun lagi Saya diproses Tuhan Saya belajar banyak hal Di Powerhouse Lalu Satu tahun sebelum Saya lulus kuliah Saya diizinkan Tuhan Untuk naik lagi Ke komunitas Generation of Arrow Hingga saat ini Saya masih sering Berkomunikasi dengan Teman-teman di JNA Kalau itu Selama Hampir 13 tahun Kurang lebih Saya Banyak sekali Saya mendapatkan banyak Teman-teman Jadi Tuhan itu Tidak hanya Kasih saya Teman-teman Tapi Tuhan Yesus juga Memberi saya Banyak sekali Pelajaran saya Belajar banyak sekali Mengenai soft skills Saya juga Banyak sekali Melakukan kesalahan-kesalahan Yang Benar-benar Menghajar saya Seperti itu Tapi Saya yakin Bahwa semua itu Tuhan izinkan Untuk membentuk saya Seperti saya sekarang ini Dan Melalui perjalanan Pelayanan itu pun Saya juga Mendapat Dua buah Ayat Rema Yang Selalu saya pekan Dan selalu saya Bawa doa setiap malam Ayat yang pertama Itu ada di Filipi 4 Ayat 13 Yang berbunyi bahwa Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia Yang memberikan Kekuatan padaku Dan di Ayat yang kedua Yaitu Di Yosua 1 Ayat 5 Yang berbunyi Seorang pun Tidak akan dapat Bertahan menghadapi Engkau seumur hidupmu Seperti aku Menyertai Musa Demikianlah Aku Menyertai engkau Aku tidak akan Membiarkan engkau Dan tidak akan Meninggalkan engkau Kedua ayat ini Memang powerful Sekali Karena Ketika kita lagi Mengalami kesusahan Ketika kita ada masalah Saya yakin Memulai Kristus juga Mungkin ada yang Merasa sangat Dikuatkan Lewat dua ayat ini Begitu juga dengan saya Tapi Sayangnya saya malah Mengimani kedua ayat ini Dengan cara yang salah Waktu itu Saya mengimaninya Dengan cara yang cukup naif Sehingga Malah fokus itu Tidak kepada Tuhan Tapi kepada saya pribadi Saya ini kuat Aku bisa Aku bisa beresin semuanya Aku Pasti selalu bahagia Semuanya itu Terproses ke aku Jadi ketika saya ada masalah Ketika ada kendala Ketika saya Melakukan kesalahan Saya Yang tertanam adalah Aku kuat Aku pasti bisa Aku Pasti bisa beresin semuanya Saat itu juga Didukung oleh teman-teman Dan keluarga-keluarga Yang sering bilang pada saya Dita itu kuat Dita itu Pasti bisa Dan Kalau ada Dita itu Pasti semuanya beres Itu Sering banget terdengar Dan sering di ucapkan Kepada saya Seperti itu Nah Bukannya saya Enggak mengucap syukur Waktu itu Bukan mengarah ke situ Tapi Mengarah kepada Semua itu Berpusat kepada diri saya Jadi Yang kuat itu saya Yang Pintar itu saya Yang Pasti bisa beresin semuanya Itu saya Semuanya terfokus ke saya Jadi Egosentris Pribadi saya itu Muncul sangat tinggi Waktu itu Dan Selang beberapa waktu Selang beberapa lama Akhirnya Tuhan mulai Tegur saya Mulai Sagakan saya Bahwa saat itu Saya benar-benar Sedang tersandung Dimulai dari Tahun 2017 Pada waktu itu Bulan Juni Saya Akhirnya berhasil lulus Setelah saya Sedang skripsi Lalu saya dapat Surat keterangan lulus Atau Ijazah sementara Nah di bulan yang sama Di bulan Juni itu Saya puji Tuhan Langsung mendapat Sebuah pekerjaan Di Sebuah bank ternama Di kota Jakarta Pusat Yang Pada waktu itu Memang sudah jadi mimpi saya Dan goal saya Sejak SMP Bahwa Nanti kalau saya bekerja Saya mau kerja kantoran Saya mau kerja Yang cantik gitu ya Yang rapi Saya mau kerja di Jakarta Di kota besar Seperti itu Itu sangat Firm Karena ya itu Saya kuat Saya bisa Saya pasti bisa Melakukan segalanya Lalu Segala macam proses Pendaftaran Dan lain sebagainya Akhirnya Bulan Agustus Awal saya Pergi ke Jakarta Dari saat Ke Jakarta Lalu Saya mulai kerja Di pertengahan Bulan-bulan Agustus Waktu itu Seiring waktu saya Bekerja Kala itu kan Memang saya Juga sendiri Karena teman-teman yang lain Belum Pada bekerja Dan saya juga Nggak punya banyak keluarga Di sana Jadi saya merasa Kesepian Saya merasa Homesick Saya merasa Sedih Dan nggak bisa Jauh dari orang tua Rasanya itu Setiap hari Sesak Dadanya sesak Dan saya juga Nggak langsung makan Saya Rasanya benar-benar sedih Sedih sesedih Sedihnya waktu itu Susah sih Menjelaskan Dengan kata-kata Dan saya waktu itu Juga berdoa Saya selalu berdoa Setiap malam Saya merasa Saya pengen teriak Sama Tuhan Saya pengen ngadu Tuhan Saya kok Ngerasa kayak gini ya Saya nggak bisa nih Kayak gini terus Dan lain sebagainya Tapi Waktu itu Saya benar-benar Merasa sendiri Saya benar-benar Nggak bisa mendengar Jawaban apa-apa Dari Tuhan Saya juga nggak bisa Mensyukuri Apa yang sudah Saya dapatkan Waktu itu Karena Saya juga Sadar bahwa Bisa ke Jakarta Atau dapat pekerjaan Di perusahaan sebesar itu Dalam waktu yang singkat Itu juga bukan Sebuah kebetulan Pasti ada Pasti ada rencana Tuhan Dari situ Tapi Ketika saya berdoa Saya nggak Nggak mendengar Apa-apa Saya benar-benar Merasa sendiri Waktu itu Tuhan benar-benar Tidak menjawab saya Tuhan benar-benar Diam Silence still Hingga Dengan Cerobohnya Dengan gegabahnya Dan dengan manjanya Saya ini Bulan Oktober Setelah itu Saya langsung tulis Surat resign Dan saya resign Dan saya langsung pulang Masalah tiga Proses resign itu cukup Sangat Sangat cepat Satu minggu setelah saya Submit surat resign Saya Akhirnya langsung pulang Kesalah tiga Dan Itu Rasa kegagalan yang Tidak akan pernah Rasanya nggak mau Saya ulangin kegagalan itu lagi Karena Rasanya waktu itu Sangat gagal Saya gagal sebagai manusia Dan Saya juga sempat Mengurung diri di rumah Saya nggak keluar rumah Selama beberapa hari Saya juga nggak Buka sosial media Karena Saya takut ketemu Dengan orang-orang Atau keluarga-keluarga Saya takut ditanyain Loh Kok kamu sudah tiga Bukannya kemarin Di Jakarta ya Loh Kok Udah pulang Kok Nggak Di Jakarta Udah nggak kerja di Jakarta Itu adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang paling menakutkan Buat saya Kalau itu Hingga Singkat cerita Pada bulan Desember Saya Diizinkan Tuhan Untuk bekerja lagi Tapi Di kota Semarang Di salah satu pabrik Di Semarang ini Dan Karena Ya Sangat alat berbeda ya Di Jakarta Dan di Semarang Yang pertama Dari segi penghasilan juga Karena Karena UMB di Jakarta dan di Semarang Itu cukup Beda tingginya Makanya Penghasilan saya juga Berkurang banyak Sehingga saya juga harus Laju dari Selatiket Ke Semarang Setiap harinya Pulang pergi Selama awal-awal Bekerja Nah Dari situ Saya juga Semakin merasa gagal Gitu loh Saya Apalagi Di kala-kala seperti itu Banyak sekali Yang Menyelahkan saya Menyelahkan saya Bahkan ada yang marah Sama saya Juga Bilang Enak Enak di Jakarta Atau dulu Kamu sih Kenapa kok kamu Pulang Kenapa kamu Nggak kuat Seperti itu Itu Pertanyaan-pertanyaan Yang selalu menghantui saya Setiap hari Dalam beberapa lama Hingga Saja tersandung Karena Saya Merasa saya kuat Saya merasa Saya harus bisa Makanya ketika Ketemu sama teman-teman Ketika ketemu sama Keluarga Saya berusaha happy Saya berusaha Tetap Tersenyum Tetap ketawa Tetap seneng-seneng Padahal Setiap malam Di rumah Saya juga nangis Gitu Merasanya sedih Saya selalu Kepikiran Rasa kegagalan Itu selalu menghantui Saya kapanpun Terutama di malam hari Kalau misalkan Di kantor pun Juga begitu Di kantor Saya happy-happy Saya bekerja Saya berusaha Untuk Tetap profesional Tapi Di bis selama Perjalanan pulang Atau pergi Saya sering nangis Pakai masker Pakai Jaket gitu Di bis Sambil pikir Kok kayak gini Hidup saya ya Saya ini sebenarnya Mau dibawa kemana Sama Tuhan Dan lain-lain Itu pertanyaan-pertanyaan Yang sering muncul Dan yang terlebih parah Itu Saya baru sadar Kalau Sebenarnya Saya itu masih Belum bisa melepas Kepergian Bapak saya Saya sering Nyalahkan Bapak Bila Pak coba Kalau Bapak masih hidup Aku gak mungkin loh Pergi kayak gini Kalau Apalagi Waktu musim hujan Kan di Semarang Kan di Semarang itu Kotanya banjir Saya harus Naik Terus lagi Saya harus Banjir-banjirkan Jalan-menuju kantor Dan saya semakin Menyalahkan Bapak saya Coba kalau Bapak masih hidup Aku pasti bisa kayak gini Coba kalau Bapak masih hidup Aku pasti bisa Kesini Aku bisa ini Aku bisa itu Dan lain sebagainya Itu Saya sadar Kalau itu Sebenarnya salah Tapi Saya selalu melakukan itu Saya masih bisa Belum move on Saya pasti bisa Belum Melepas Ketergian Bapak saya Hingga Ya itu Kembali ke ayat yang pertama Yaitu Ibrani 13 Ayat 8 Bahwa Tuhan itu mengasihi Kita semua Dari kemarin Sekarang Hingga selama-lamanya Dan Tuhan Yesus itu Benar-benar mengasihi saya Dia tidak membiarkan saya Terus-terusan Tersandung seperti itu Hingga Satu hari Di tahun 2018 Waktu itu Saya Sudah bisa Kos Di Semarang Dan Sore hari Ketika saya pulang Dari kantor Saya Seperti biasa Melakukan aktivitas Lalu saya Play Youtube Playlist saya Dan Di dalam Youtube Playlist itu Ada Satu lagu Yang dinyanyikan oleh Nikita berjudul Pemilik Hidupku Bukan pertama kali Saya dengar lagu itu Tapi Kala itu Ada lirik yang Benar-benar menggetarkan Hati saya Dan lirik itu Berkata seperti ini Engkau lah Tuhan Pemilik Hidupku Semua yang terjadi Dalam Hidupku Semuanya Atas Ijin dirimu Semuanya Indah Dalam rencanamu Sebab Kutahu Kau pemilik Hidupku Dan Pada hari itu Langsung Saya langsung Menipinkan Layar mata Sore hari itu Dan Saya benar-benar Merasakan Kasih mula-mulanya Tuhan itu Menjama saya Secara instan Pada sore hari itu Jadi Saya Langsung Berhenti beraktifitas Saya langsung Duduk Dan Saya doa Sama Tuhan Tuhan itu Pemilik Hidupku Aku ini Manusia yang gagal Aku ini Manusia yang penuh Dengan kesalahan Tapi Aku ini milikmu Tuhan Aku Sudah Serahkan Semuanya Di dalam tangan kuasamu Aku ini Tidak tahu Kedepan aku Akan dibawa kemana Sama Tuhan Tuhan Tapi Sudah saya Ikut Tuhan Tuhan Mau bawa saya Kemana Saya ikut Tuhan Karena Saya ini Milikmu Yang saya ingat Setelah saya Berdoa Sore hari itu Semakin hari Semakin hari Tuhan Tuhan Semakin menjama saya Dan semakin Mendokterin saya Dengan berbagai Berbagai ayat Berbagai Firman Tuhan Berbagai Puji-pujian Yang saya dengar Lewat teman-teman Lewat kerja Lewat laku-laku Bahwa memang Hidup kita ini Pusatnya di Tuhan Hidup kita ini Memang miliknya Tuhan Saya ini miliknya Tuhan Bahkan diri saya sendiri itu Tidak punya hak Untuk memiliki diri saya sendiri Bahkan keluarga saya pun juga Tidak punya hak Untuk memiliki saya Tapi Saya ini miliknya Tuhan Saya Banyak belajar dari situ Kalau saya lagi Ada kesusahan Ketika saya lagi Ada masalah Saya Berusaha untuk Diam sebentar Lalu saya doa Tuhan Aku ada masalah ini Tuhan Tuhan aku ada kendala ini Tuhan tolong saya Dan lain sebagainya Itu komunikasi-komunikasi Pribadi Yang segerhana Seperti itu Sangat Membawa Dewan sejahtera Buat saya Saya jadi Semakin dekat dengan Tuhan Saya semakin Punya hubungan intim Yang lebih intim Lagi sama Tuhan Saya juga Mulai Saat teduh Karena sebelumnya Karena rasa gegar itu Saya benar-benar mengalami Degradasi iman Saya gak pernah bisa Merasakan damai sejahtera Lewat firman Tuhan Kalau itu Saya gak berdoa malam Saya gak berdoa pagi Saya juga gak saat teduh Dan ketika saya Di gereja pun Waktu itu Firman Tuhan itu Hanya lewat saja Jadi Firman Tuhan itu Hanya masuk ke Telinga kanan Dan keluar telinga kiri Seperti itu Tapi Melalui sore hari itu Melalui ririk lagu Yang tadi saya sebutkan Saya Dan ketika saya berdoa Semakin hari Saya semakin Disadarkan sama Tuhan Saya Hati saya mulai terbuka Dan iman saya Kembali tumbuh Saya Mendapat Dua buah Rema baru Yang Saya dapatkan Lewat firman Tuhan Yang pertama itu Adalah sebuah Term Yaitu Kintsugi Jadi Kintsugi itu adalah Sebuah Aliran seni Di Jepang Yang Membentuk Guji atau pot Yang sudah Retak Yang sudah Gumpil Atau yang sudah Patah Atau pecah Itu Dijadikan satu Kembali Oleh lapisan Mas Murni Sehingga Pot atau Guji atau Mangkok itu Bisa Memiliki nilai Yang baru Nilai yang lebih tinggi Dan lebih berharga Lalu Dijadikan sebagai Seni dan dinikmati Oleh banyak orang Nah Dari Term itu Saya Benar-benar Terberkati Saya jadi sadar Bahwa Baik itu Saya memelai Kristus Semuanya Ini sama Seperti pot Atau guji Atau mangkok Yang sudah Pecah Yang mungkin Sudah Gumpil Yang banyak Kesalahan Yang mengalami Kegagaran Dan lain sebagainya Tapi Hanya kasih Kristus saja Hanya emas Murni Yang dari Tuhan Yesus Itu sendiri Yang bisa Mengurnikan kita Yang membuat Kita ini Jadi berharga Yang membuat Kita ini Jadi alat Sebagai Contoh Sebagai terang Dan sebagai garam Untuk dunia ini Untuk sesama kita Untuk sekeliling kita Dan yang kedua Adalah Dari ayat Firman Tuhan Yang saya dapatkan Melalui Kodbahetan teriki Dua minggu yang lalu Dua atau tiga minggu yang lalu Kalau saya ingat Yaitu dari ulangan Pasal yang ke delapan Ayat dua belas sampai empat belas Dan ayatnya yang ke tujuh belas Sampai delapan belas Bunyinya seperti ini Dan Supaya apabila Engkau sudah makan Dan kenyang Mendirikan rumah-rumah Yang baik Serta mendiaminya Dan apabila Lembu sapimu Dan kambing dombamu Bertambah banyak Dan emas Serta peramu Bertambah banyak Dan segala yang ada Padamu Bertambah banyak Janganlah engkau tinggi hati Sehingga engkau Melupakan Tuhan Allahmu Yang membawa Engkau keluar dari Tanah Mesir Dari rumah perbudakan Maka janganlah Kekatakan dalam hatimu Kekuasaanku Dan kekuatan tangankulah Yang membuat Aku memperoleh Kekayaan ini Tetapi Haruslah engkau ingat Kepada Tuhan Allahmu Sebab dialah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Dengan maksud Meneguhkan Perjanjian yang Diikarkannya Dengan sumpah Kepada Neremo yang Seperti sekarang ini Melalui kedua Rema ini Saya Diingatkan setiap hari Dengan oleh Tuhan Bahwa Tuhan ini Memilik Hidup saya Saya paham Kalau perjalanan hidup saya Ini masih panjang Mungkin saat ini Saya bukan Manusia usia 25 tahun Yang kaya raya Atau Sukses Atau Punya jabatan Atau Terpenuhi Secara materi Tapi Saya Sangat bersyukur Bahwa saya bisa Kembali kepada Tuhan Kembali ke jalan yang benar Saya bisa belajar Bahwa setiap Firman Tuhan itu Yang diberikan kepada saya Bukanlah Pusatnya di saya Tapi pusatnya di Tuhan Yesus Saya juga belajar Bahwa Untuk jadi Anak Tuhan itu Memang Kita gak bisa Lepas-lepas Dari Tuhan Yesus Kita gak pernah bisa Jauh dari Tuhan Yesus Tapi Kita benar-benar Harus memusatkan Hidup kita Kepada Tuhan Yesus Dan juga Ketika saya mengalami Masa sulit Berbeda dari yang lalu Saya Sudah bisa move on Saya sudah bisa Saya berkata Saya bisa Melepas kepergian Bapak saya Saya bisa Berkata bahwa Kalau saya ada masalah Saya gak lari ke Bapak saya Saya gak Enggak terus Menyalahkan Bapak saya Seperti yang lalu-lalu Tapi saya lari kepada Tuhan Yesus Saya bertanya Melalui komunikasi-komunikasi Pribadi saya Dengan Tuhan Tuhan Aku kok ngalami ini ya Aku harus gimana Aku bingung Aku mau ke kanan atau ke kiri Tuhan Aku ada masalah ini Kok rasanya susah ya Tolong kasih aku hikmat Tuhan kok Aku kok diginiin ya Sama orang lain Atau Saya merasa seperti ini Tolong Berikan saya Sukacita Berikan saya Damai sejahtera Tolong berikan saya Hati yang penuh kasih Dan lain sebagainya Dan ketika saya juga Diizinkan Tuhan Dapat berkat Ya saya berterima kasih Tuhan terima kasih Saya bisa Menterima berkat ini Dan lain sebagainya Itu komunikasi-komunikasi Simple sehari-hari Yang sungguh Memuatkan Buat saya Dan pada hari ini Mungkin Di antara membeli Kristus Ada yang pernah Mengalami Sama seperti yang Saya alami Mungkin Membeli Kristus juga Sedang Atau pernah mengalami Degredasi iman Di hari ini Saya mengajak Membeli Kristus semuanya Untuk ya Mari kita semua Kembali kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengasihi Membeli Kristus semua Kemarin Hari ini Besok dan selama-lamanya Membeli Kristus adalah Manusia yang berharga Di mata Tuhan Yesus Dan yang kedua Saya ajak Membeli Kristus Untuk mari Berhati-hati Dalam membaca Firman Tuhan Berhati-hati Dalam memperkatakan Firman Tuhan Karena Firman Tuhan itu Adalah Allah itu sendiri Yaitu Allah itu hidup Jadi Setiap Firman Tuhan Yang disampaikan Atau diterima Setiap Membeli Kristus Pasti pesannya Berbeda-beda Pasti Nilainya berbeda-beda Dan tujuannya Berbeda-beda Dan Tujuan Kekuatan Yang ingin Diberikan Tuhan Yesus Itu personal Untuk membeli Kristus semuanya Kita harus Berhati-hati Jangan Sampai Firman Tuhan Itu dipusatkan Kepada Ekosentris kita Tapi kepada Tuhan yang Yaitu Firman Allah Itu sendiri Dan yang ketiga Adalah Saya ajak Membeli Kristus Untuk mari Membeli Kristus Benar-benar Memenuhi hati Kita semua Dengan kasih Sehingga Apapun yang kita Ucapkan Apapun yang kita Lakukan itu Penuh dengan kasih Sama seperti Tuhan Yesus Waktu itu Saya gagal Waktu itu Saya salah Waktu itu Saya Mungkin melakukan Dosa Saya Saya tahu Dan saya yakin Bahwa Tuhan Yesus Mengasihi saya Tuhan Yesus Pasti kasih Kesempatan Untuk membeli Kristus Semuanya Untuk Kembali Kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi Membeli Kristus Dan juga Membeli Kristus Juga diharapkan oleh Tuhan Untuk Mengasihi Semua orang Apapun Kesalahannya Apapun Kegagalannya Itu semua Adalah proses hidup Tuhan Setara pribadi Untuk sesama Dan untuk Membeli Kristus Sendiri Dan Mari izinkan Tuhan Untuk Menjadi pusat Dalam setiap Aktivitas Saudara Dimanapun Saudara Berada Saya Berharap Juga Membeli Kristus Punya Komunikasi-komunikasi Simple Sehari-hari Setiap saat Setiap detik Apapun Yang Membeli Kristus Alami Membeli Kristus Punya komunikasi Pribadi Dengan Tuhan Yesus Sehingga Kita ini Tidak jauh-jauh Dari Tuhan Karena Kita selalu Dilindungi oleh Tuhan Apalagi di masa Pandemi ini Saya tahu Memang Masa yang sangat sulit Untuk kita semua Saya juga Banyak belajar Bagaimana Cara mengatur Keuangan yang lebih baik Bagaimana Saya menjaga Kesehatan Bagaimana Kita semua Menjaga kebersihan Satu sama lain Saling menjaga Dan Dari sini Ijinkan Tuhan Untuk Punya acara Bagi hidupan Membeli Kristus Semuanya Punya acara Bagi hidupan Saya juga Supaya Kedepannya Ketika Tuhan Ijinkan Pandemi ini Selesai Kita menjadi Anak-anak Tuhan Yang menang Yang Selamat Dari Semua pandemi ini Dan Akhir kata Saya Undur diri Sore hari ini Saya harapkan Tuhan Yesus Secara pribadi Menjamah Dan bertemu Secara pribadi Dengan membeli Kristus semua Supaya Supaya Lain waktu Kita bisa Bertemu Kita bisa Sharing lagi Mengenai Kasih Tuhan Dan pengalaman Pengalaman lain Yang lebih Dasyat Dan penuh Dengan mujizat Dan sukacita Shalom Shalom Sudut pandang kita Bukan untuk Kepentingan Dan ego Kita Tetapi Sungguh Itu untuk Tuhan Dan dari sudut Pandang Tuhan Juga belajar Tentang move on Dari rasa kehilangan Dan juga Belajar tentang Bagaimana Pekah Menerima firman Baik itu Melalui pujian Atau melalui Apapun juga Dan satu hal lagi Tentang bagaimana Mengatasi Kegagalan Nah Apa yang ingin saya Lebih Tekankan lagi Disini adalah Tentang Kegagalan Bahwa Menurut saya Gagal Itu adalah Sebuah momen Sebuah kejadian Tetapi Merasa Gagal Itu adalah Pilihan Kehidupan kita Diperhadapkan Dengan banyak pilihan Firman Tuhan berkata Hari ini Kuperhadapkan Berkat Dan kutuk Pilihlah Berkat Kata Tuhan Tapi seringkali Pada saat kita Mengalami Momen Gagal Itu kemudian Sejak saat itu Dan selanjutnya Momen gagal itu Berubah menjadi Rasa Gagal Memiliki perasaan Menjadi orang Yang gagal Sekali lagi Itu pilihan kita Tuhan tidak pernah Menetapkan kita Menjadi orang yang gagal Nanti akan saya Tunjukkan Firmannya Tetapi Di firman Tuhan Saya juga pernah Menemukan Ada hamba Tuhan Yang merasa Gagal Sedara Yaitu Pada saat Elia Setelah Menaklukkan 450 Nabi Baal Lalu Isabel Dan Ahab Marah Dan ingin Membunuh Elia Lalu Elia Pergi Menjauh Dan Menyembunyikan Diri Dia Takut Dan Dia Merasa Gagal Dia Menyelamatkan Nyawanya Dia Masuk ke Berseba Sampai di Wilayah Yehuda Dan Kemudian Dia Pergi Lagi Sampai Dia Menyembunyikan Diri Lalu Apa yang Dia Katakan Kepada Tuhan Dia Menyalahkan Tuhan Dan Berkata Cukuplah Itu Cukup Sekarang Ya Tuhan Ambilah Nyawaku Sebab Aku Ini Tidak Lebih baik Daripada Nenek Moyangku Elia Merasa Gagal Padahal Dunia Sudah Melihat Dia Berhasil Menaklukkan Nabi-Nabi Baal Tetapi Bagi Dirinya Sendiri Pada Saat Dia Terancam Dia Ketakutan Dia Merasa Gagal Dan Dia Berkata Aku Tidak Lebih Baik Dari Siapapun Seringkali Perasaan Gagal Itu Yang Menilai Adalah Diri Kita Bukan Orang Lain Seringkali Kitalah Yang Tertuduh Dengan Rasa Gagal Itu Sehingga Kita Melihat Kondisi Sekitar Seolah Memusuhi Kita Padahal Sebenarnya Tidak Sudara Kalau Perasaan Gagal Ini Kita Bawa Terus Dalam Hidup Kita Hidup Kita Tidak Akan Produktif Hidup Kita Akan Sulit Sudara Kita Akan Menemui Banyak Kendala Dalam Hidup Ini Kita Akan Membuat Batasan Membuat Tembok Bagi Diri Kita Sendiri Seperti Saudari Dita Tadi Dia Merasa Kehilangan Teman Dia Merasa Orang Saudara Akan Menuduh Dia Bahwa Dia Telah Menjadi Orang Yang Gagal Padahal Sebenarnya Juga Tidak Kegagalan Itu Sekali Lagi Adalah Momen Sedangkan Merasa Gagal Itu Pilihan Kita Saat Ini Banyak Dari Antara Kita Merasa Gagal Oleh Karena Masalah Ekonomi Masalah Keluarga Masalah Apapun Juga Tetapi Sebenarnya Selalu Ada Waktu Selalu Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Tapi Untuk Mulai Melangkah Memperbaiki Kita Membutuhkan Satu Sikap Bahwa Kita Sanggup Mengatasi Itu Kegagalan Itu Bukan Bagian Atau Identitas Saya Kegagalan Hanya Momen Saya Bisa Memperbaikinya Nah Sedaraku Indikasi Tuhan Firman Tuhan Selalu Berkata Begini Aku Mengetahui Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Yaitu Bukan Rancangan Kecelakaan Melainkan Rancangan Yang Hari Depan Yang Penuh Dengan Pengharapan Tuhan Merancangkan Kesuksesan Di Masa Depan Bukan Kegagalan Kitalah Yang Seringkali Menuduh Menghukum Diri Kita Sendiri Oleh Karena Satu Momen Kegagalan Yang Kita Alami Kemudian Kita Menghukum Diri Kita Sendiri Sebagai Pribadi Yang Gagal Saudara Itu Sungguh-sungguh Mematikan Langkah Kita Untuk Menyambut Masa Depan Yang Penuh Harapan Tuhan Sudah Menunggu Di Sana Tuhan Sudah Menyediakan Di Sana Tetapi Kita Sendiri Yang Mengunci Membatasi Memenjara Diri Kita Itulah Yang Menjadi Milik Kita Bukan Penuh Dengan Kegagalan Saudara Kumari Bangkit Sebagai Anak Tuhan Pahami Identitas Diri Kita Kegagalan Mungkin Ada Dan Itu Masih Berpotensi Terjadi Di Hari Ini Hari Depan Hari Depannya Lagi Kita Masih Banyak Momen Kegagalan Yang Akan Terjadi Tetapi Itu Bukan Pribadi Kita Kita Adalah Anak Allah Kita Disertai Tuhan Kita Memiliki Masa Depan Penuh Pengharapan Asalkan Kita Jalani Hidup Kita Bukan Mengecap Diri Sebagai Pribadi Yang Gagal Tetapi Pribadi Yang Dicintai Tuhan Oleh Sebab Itu Pastikan Kita Memiliki Hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Dengan Cara Apa Masuk Kedalam Firman Tuhan Baca Firman Tuhan Renungkan Firman Tuhan Dan Itulah Yang Menuntun Kita Kepada Keberhasilan Buktinya Ada Yosua 1 Ayat 8 Mengatakan Janganlah Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Firman Tuhan Tetapi Renungkanlah Itu Siang Dan Malam Kita Harus Hidup Di Dalam Firman Kita Harus Penuh Firman Supaya Apa Kegagalan Itu Bukan Menjadi Pribadi Tetapi Kegagalan Adalah Sebagai Momen Saja Puji Tuhan Saudari Dita Menemukan Kebenaran Firman Dan Dia Menjadikan Bahwa Dia Orang Yang Dikasihi Bahwa Tuhan Tetap Baik Dulu Sekarang Dan Selama Lamanya Dan Dia Bangkit Kembali Firman Itu Kekuatan Untuk Bangkit Dari Kegagalan Sehingga Kita Tidak Mengecap Diri Sebagai Orang Gagal Nah Tuhan Berkata Renungkan Itu Siang Dan Malam Kalau Kita Bisa Merenungkan Kita Hidupi Maka Kita Akan Bisa Menghidupi Yaitu Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalamnya Itu Berbicara Tentang Perbuatan Tindakan Sesuai Firman Dan Janji Tuhan Supaya Perjalananmu Berhasil Bukan Gagal Dan Engkau Akan Beruntung Yosua 1 Ayat 8 Oleh Soalnya Mempelai Kristus Sekali Lagi Janganlah Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Tetapi Renungkan Siang Dan Malam Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tertulis Di Dalamnya Sebab Dengan Demikian Perjalanan Engkau Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Jangan Mau Tertipu Sebagai Pribadi Yang Gagal Kegagalan Itu Momen Dan Itu Untung Itu Terhapuskan Tidak Pernah Tuhan Menetapkan Masa Depan Penuh Dengan Pengharapan Tuhan Berkati Mari kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Untuk Penebusan Tuhan Yang Membuat Kami Sebagai Pribadi Yang Sia-sia Menjadi Pribadi Yang Berharga Di Mata Tuhan Dan Kami Juga Melihat Firman Sebagaimana Untuk Kami Memuliakan Tuhan Bukan Lagi Untuk Kepentingan Kami Masa Depan Yang Sempurna Masa Depan Yang Indah Penuh Pengharapan Itu Menjadi Bagian Kami Dan Tuhan Juga Kami Mengucap Syukur Pemulihan Gambar Diri Identitas Kami Sebagai Orang Orang Yang Selalu Dituntun Tuhan Walaupun Mengalami Momen Dimana Kami Gagal Mungkin Kami Salah Kami Keliru Dalam Menanggapi Satu Persoalan Tetapi Kami Tidak Akan Hidup Di Kami Mengecap Diri Sebagai Pribadi Yang Gagal Bukan Tuhan Tidak Pernah Menciptakan Pribadi Yang Gagal Tuhan Menciptakan Pribadi Yang Unggul Karena Tuhan Roh Tuhan Ada Pada Hidup Kami Dan Firman Tuhan Menjadi Penuntun Jalan Kami Dan Masa Depan Tuhan Sudah Sediakan Bagi Kami Oleh Sebab Itu Berkati Mempleimu Yang Mungkin Saat Ini Sedang Merasa Putus Asa Sekarang Ini Sedang Merasa Bergumul Dan Gagal Saat Ini Bangkit Dalam Nama Yesus Keluarga Bangkit Dalam Nama Yesus Bisnis Bangkit Dalam Nama Yesus Pekerjaan Pekerjaan Bangkit Dalam Nama Yesus Kegagalan Kesalahan Itu Boleh Menjadi Suatu Pelajaran Tetapi Tidak Mengubah Identitas Sebagai Anak Tuhan Dalam Nama Yesus Kemenangan Muncul Atas Hidup Kami Haleluyah Amen Tuhan Memberkati Kita Semua Amen Tuhan Terima kasih telah menonton